selamat menikmati jadi ya baru sempet hadirin mohon maaf ya guys oke guys tapi sebelum kita mulai kita intro dulu guys ceplak oke guys ini gue udah buka linknya guys langsung dari channel resminya day6 guys ini udah disaksikan lebih dari 68.000 orang guys sama link dari gue udah 19.000 totalnya ini gue gue keren aja guys gue ngeliat dari visualnya guys sangat rapih banget ya bentuknya terus enaknya diliat guys warnanya lebih ke biru-biruan ada putih gitu guys cuman mohon-mohon kayak anak smip guys pake selana hitam guys ya oke guys kita sebelumnya kita langsung mulai ceplak ini udah semuanya iya ceplak warnanya keren sih putih gitu terus kenapa wanpil rada jauh ke kiri guys ya ini by the way kayaknya live guys soalnya dari todong-todongannya kayak kemarin lagi guys ya ini yang kayak gue lama-lama jadi suka deh guys gue ngeliat dia pake main gitar gitu guys kayaknya keren aja gitu guys lanjut belum mulai udah kebanyakan ngemen guys asik RPG-nya wanpil guys wow soundnya asik yang itu suaranya emang surga ya guys asik ya ini settingan settingan kit-nya si doon gue suka deh guys jadi biasanya kan orang kalau drummer konvensional taro tom satu ini digantinya sama si doon jadi SPD guys jadi seru aja gitu di positioningnya dan dia tipe pemain yang rendah guys ya ya pengaruh ngejar tone juga oh drumnya drum great guys warnanya keren sih aduh keren banget ya adah oh sound snare oh kayak live yang kemarin guys ya dia ngisi part yang ini ya keys-nya oh tone-nya bagus pitch-nya bagus ini gue jujur gue penasaran guys ini si wanpil nih pedal-pedalnya apa pedal sequencer apa di ibox apa-apa gue gak ngerti juga guys tapi kalau ini kan multi efeknya si ini kan si yang ke jujur gue penasaran guys ini apa nih guys dan bohampil lagi yang ke itu suka banget dengan ini guys amplifox guys itu mulu tuh guys sound emang surga sih game bohampil nah sengah-sengahnya dede guys gue suka banget kalau lagi main drum guys ini sok-sok ngikutin apa nyanyi-nyanyi gitu tapi itu jadi nambah karakter dia sih guys ya gak sih guys ambil 1.16 ternyata guys cek 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 enak banget sound kicknya guys ini kick kicknya juga dia todongnya pake AKG D112 kayaknya guys micnya juga mic pencil tuh di atasnya itu condensor hey 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 splashnya ini juga bahaya nih guys ditaruh disini guys seru banget gue 8 inch kayaknya itu ya kok gue suka ya ngeliat Yongke disini guys gak tau gue tuh walaupun dia pake gaya ular gitu guys ya tapi gak liat nih gayanya guys suka juga celana kok gombrongan ya kan gak tau aja cocok aja gue guys keren aja liat nih style nih walaupun gue gak cocok pake baju kayak gitu nih huh sound ini enak banget kayaknya 17 inch tuh ya ini 20 20 inch kirinya oh nice oke aduh enak banget lagu emangnya aduh enak banget ya lagu emangnya dan mayo 29 ya tuh guys ini gak gak lip sync guys liat pianonya nih touchnya sama persisku guys aduh kacamata gue kenapa ya itu mau mono oh backing vocal tapi pake sequencer guys ya ada playback di belakangnya itu gue denger ini nuansanya juga kalian perhatiin nih guys ini nuansanya bagus banget loh guys ini pas stroke sini asik ya pindahnya harmoninya keren loh jadi ikut nyanyi nge backing ya tuh kayaknya yang kia guys mata gue ke fokus kesana guys keren kayak gitarnya guys yang kia lagi asik kayaknya keren guys hey hey gila ruangannya keren banget sih guys dari tadi gue suka aja estetikanya gitu keren wow dimute langsung ya simbolnya apa nih GYP Studio Studio X ya iya gak sih Studio X ya event of day beacon aku gak tau tuh beacon apa itu guys aku gak tau juga guys wah another performance dari event of day guys tetep guys mereka tuh emang talk chair banget sih suaranya tapi disini fokus gue lebih ke arah ke Yonke guys kayaknya tuh asik banget buat main gitarnya kalau sound-sound udahlah guys mereka never fail guys dari live-nya gue udah sering apa nge-react dari video video clip-nya bisa di ini guys atur tapi live-live yang cuman gue penggalan-penggalan cuman 5 menit 4 menit 3 menit itu mereka performance keren gue suka gaya-gaya panggungnya CJ gaya-gaya panggungnya Yonke tapi kalau ekspresi ekspresi muka guys gue suka banget sama ekspresi dari Dawun sama Sangjin guys tapi ketika melihat attitude gue suka attitude-nya dari Wonpil nah gue bingung kan gue mau milih siapa ya gak bingung apa kalian juga mengatakan hal yang sama ya tulis di komen aja guys oke sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys oke guys thank you for watching bye-bye cepelok selamat menikmati